di area buah dada dan juga meme aja ya di area paha dalam ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya disini dimana lagi kalau bukan di live is vera Hai pereneti, hai baru besti, gimana kabarnya hari ini semoga kalian sehat selalu ya untuk kalian terima kasih banyak yang selalu untuk menonton konten-konten saya pokoknya terima kasih atas supportnya untuk kalian yang baru bergabung selamat bergabung dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru benar-benar di video kali ini saya mau bahas seputar zona tersensi para ciwi-ciwi ya jadi dimana titik-titikan area yang satu ini bisa bikin langsung turn on mungkin kalian cuma taunya di sekitaran area buah dada dan juga meme aja ya padahal masih ada area-area lainnya juga loh yang perlu disimulasi pokoknya yang jelas ini adalah salah satu kelemahan wanita yang pertama yaitu ada pada tengkuk leher pada sebagian wanita tengkuk leher ini menjadi area tersensitif ya bahkan lebih sensitif daripada area sinik yang kedua sejumlah wanita merasa stimulasi di area rambut dan juga kulit kepala itu adalah hal yang membuat mereka itu tenang selanjutnya yaitu di area paha dalam ya jadi area yang satu ini juga menjadi tempat tersensi karena letaknya juga berdekatan dengan area inti next yaitu di telapak kaki ternyata di telapak kaki ini memiliki titik yang dapat meningkatkan aliran darah dan juga gaya namun beberapa orang mungkin saja merasa sangat gelingnya ketika area tersebut disimulasi yang terakhir yaitu telinga jadi terdapat sejumlah syaraf dan juga reseptor sensorik yang terdapat di area luar dan dalam telinga dengan menstimulasi secara ringan itu dapat memberikan sensasi geling yang menyenangkan oke baiklah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya di video kali ini semoga bermanfaat terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa di like share komen dan juga di subscribe kurang lebih ya saya maaf maaf sampai jumpa